E. Harapan. Mari berdoa. Doa agar kuat dalam pengharapan. Tuhan Allah kami, dalam mengarungi hidup ini, kami sering menemukan kegembiraan dan penderitaan. Hidup kami diwarnai suka dan duka. Kegembiraan yang kami rasakan telah menumbuhkan pengharapan di dalam hati. Tapi kegagalan yang kami jumpai dapat menimbulkan kekecewaan dan ketakutan. Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami pengharapan yang teguh akan cinta kasih dan kebaikan-Mu. Pengharapan yang menjuai seluruh hidup, diambil dari Mada Bakti Eno. 8B. Mari mendengar cerita. Kisah gadis kecil penjual korek api. Malam itu gelap dan dingin sekali. Salju turun deras. Malam terakhir tahun menjelang tahun baru. Dalam dingin dan gelap itu seorang gadis kecil berjalan di sepanjang jalan. Ia tidak memakai topi dan sepatu. Ia memakai sandal ketika meninggalkan rumah. Sandal itu peninggalan ibunya dan sangat kebesaran. Ketika ia menyeberangi jalan, dua buah kereta lewat dengan sangat cepat sehingga sandalnya terlepas dan hilang. Jadi ia terus berjalan dengan kaki telenjang yang sudah merah dan biru karena kedinginan. Ia membawa banyak korek api dalam saku celemek tua yang dipakainya. Dan satu ikat korek api dalam genggaman tangannya. Tak seorang pun membeli korek apinya sepanjang hari itu. Sedikitpun ia tidak menerima uang. Ia terus berjalan. Gemetar karena kedinginan dan lapar. Sungguh malang gadis kecil itu. Serpihan-serpihan salju jatuh di rambut pirangnya yang panjang. Yang jatuh dengan ikal indah di lehernya. Namun ia tidak pernah memikirkannya. Yang terpikir olehnya adalah. Dari jendela-jendela yang dilewatinya ia melihat cahaya lilin berkilauan dan tercium bau sedap. Angsa panggang. Karena saat itu malam tahun baru. Pada sudut di antara dua rumah. Di mana satu rumah lebih menonjol dari rumah yang satu lagi. Gadis itu duduk dan meringkukan tubuhnya. Ia menarik kaki-kaki kecilnya lebih mendekat ke tubuhnya. Namun ia merasa makin lama makin dingin. Ia tak berani pulang karena tak satu pun korek api pun terjual dan tak dapat membawa pulang uang. Sedikitpun. Ayahnya akan memukulnya dan di rumahnya juga dingin. Dan karena atap rumah itu berlubang-lubang sehingga angin leluasa masuk. Tangan-tangan kecil itu hampir mati rasa karena kedinginan. Oh, sebatang korek api akan memberinya sedikit kehangatan. Kalau saja ia beranikan diri membakar satu batang dari ikatan itu dan menggesekannya pada dinding. Ia menarik sebatang. Rarstaid. Lihat cahayanya. Ia terbakar. Api kecil yang hangat dan terang. Seperti lilin. Ia menangkupkan tangannya pada cahaya itu. Cahaya yang menyenangkan. Gadis kecil itu merasa seolah ia duduk di depan tungku perapian besi yang besar dengan kaki kuningan mengkilat dan hiasan kuningan di bagian atasnya. Apinya membawa kehangatan yang menyenangkan. Gadis kecil menjulurkan kakinya supaya hangat. Namun api kecil itu padam dan tungku itu lenyap. Yang tertinggal hanya puntung korek api di tangannya. Ia menggesekan sebatang korek api lagi ke dinding. Korek itu menyala terang. Dan pada tempat di dinding yang tertimpa cahayanya. Dinding menjadi tembus pandang dan ia dapat melihat ke dalam ruangan di baliknya. Di atas meja terbentang alas meja seputih salju. Di atasnya alat-alat makan porselin yang indah dan angsa panggang yang masih berasap dengan isi apel dan plum kering. Angsa itu melompat dari piringnya. Melenggak lenggok di lantai dengan pisau dan garpu menancap di dadanya. Dan ketika ia tiba di depan gadis itu, korek api padam hanya meninggalkan tembok tebal yang dingin dan lembab di depannya. Ia menyalakan sebatang korek api lagi. Kali ini ia duduk di bawah pohon natal yang luar biasa indah. Pohon natal itu jauh lebih besar dengan hiasan yang jauh lebih indah dari yang dilihatnya dari pintu kaca di rumah pedagang kaya itu. Ribuan lampu menyala pada cabang-cabang pohon yang hijau. Dan gambar-gambar berwarna cerah seperti yang dilihatnya di jendela toko seolah memandangnya dari atas. Ia menjulurkan tangannya ke lampu-lampu itu dan korek api padam. Lampu-lampu pohon natal itu naik makin tinggi dan tinggi. Gadis itu melihatnya seperti bintang-bintang di langit. Dan satu jatuh membentuk jejak panjang seperti garis api. Seseorang baru meninggal. Kata gadis kecil itu. Neneknya, satu-satunya orang yang menyayanginya, yang sekarang sudah tiada, mengatakan kepadanya. Bila sebuah bintang jatuh, maka satu jiwa naik ke surga. Ia menarik sebatang korek api lagi dan dalam cahayanya ia melihat neneknya yang tua. Begitu terang dan bercahaya. Begitu lembut dan penuh kasih. Nenek, jerit si kecil. Oh, nek, bawa aku bersamamu. Nenek akan pergi bila korek api ini padam. Nenek akan menghilang seperti tungku yang hangat itu. Seperti angsa panggang yang lezat dan seperti pohon natal indah itu. Ia pun dengan cepat menggesekkan seikat korek api ke dinding. Karena ia ingin menahan neneknya bersamanya. Dan cahaya korek api itu gitu terang. Lebih terang dari siang hari. Belum pernah ia melihat neneknya begitu cantik dan tinggi. Ia menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Dan mereka berdua terbang tinggi. Begitu tinggi. Di mana tiada dingin, lapar atau cemas. Karena mereka sekarang bersama Tuhan. Namun di sudut itu, pada dini hari, duduk gadis kecil malang. Dengan pipi merona dan senyum di bibirnya. Bersandar di dinding. Membeku kedinginan pada malam terakhir tahun lalu. Ia duduk kaku dan dingin dengan korek apinya. Seikat sudah terbakar. Ia ingin menghangatkan dirinya. Kata orang-orang. Tak seorang pun menduga bahwa ia telah melihat kejadian-kejadian indah. Tak seorang pun mengira bahwa bersama neneknya ia telah memasuki kebahagiaan tahun baru. Dongeng sepanjang masa. Hans Christian Andersen. Latihan soal. Mengapa gadis penjual korek api itu kedinginan dan lapar? Apa yang dilakukannya untuk mengahatkan tubuhnya? Apa harapan dari gadis penjual korek api? Mari mendengar cerita. Santa Monica. Monica dilahirkan pada tahun 331 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara dari keluarga Kristen yang taat. Leluhurnya bukan penduduk asli Afrika, tapi perantauan dari Venisia. Monica dinikahkan dengan Patricius, seorang pegawai tinggi pemerintahan kota. Mereka dikaruniai tiga orang anak bernama Agustinus, Navigius, dan Perpetua yang kelak memimpin biara. Patricius seorang kafir. Ia bertabiat buruk, suka naik pitam dan sering mentertawakan usaha keras Monica untuk mendidik Agustinus menjadi pemuda. Kristiani. Meskipun demikian, Monica tidak pernah membantah ataupun bertengkar dengan suaminya. Tak henti-hentinya ia berdoa agar suami dan puteranya segera bertobat dan menerima Kristus. Pada tahun 371 Patricius meninggal. Mendekati ajalnya ia bertobat dan minta dibaptis. Bahkan ibu Patricius pun juga dibaptis. Sementara itu, Agustinus belum juga mau menjadi seorang Kristen. Meski tidak ada tanda-tanda bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Monica dengan setia tetap berdoa untuk Agustinus setiap kali berdoa air matanya mengalir dari kedua matanya. Tuhan mendengarkan kelukesah Monica dan menguatkannya dengan suatu mimpi. Dalam mimpinya, Monica melihat dirinya sendiri berada di atas sebuah mistar dari kayu. Kemudian datanglah seorang pemuda yang berseri-seri dan bercahaya wajahnya. Pemuda itu bertanya, mengapa ibu bersedih? Apa yang menyebabkan ibu menangis setiap hari? Monica menjawab bahwa ia sedih karena tidak tahan melihat kebijaksanaan Agustinus, putranya. Maka pemuda itu mengajak Monica untuk melihat dengan saksama. Segeralah terlihat oleh Monica bahwa Agustinus ada bersamanya di atas mistar. Kata pemuda itu, di mana engkau berada. Ia pun berada, telah lama waktu berlalu sejak mimpinya itu. Namun Agustinus masih juga hidup dalam dosa. Oleh karena itu Monica terus datang kepada Bapak Uskup memohon-mohon dan mendesak-desak dengan air. Mata bercucuran supaya Uskup mau menengok dan menasehati Agustinus. Lama-kelamaan Uskup menjadi bosan dan kehilangan kesabarannya. Sehingga ia berkata, pergilah, jangan mengganggu ku. Demi hidupmu tak mungkinlah binasa anakmu sudah sekian banyak air mata yang keluar dari matamu. Monica amat gembira sebab ia percaya pada apa yang dikatakan Bapak Uskup bahwa Agustinus tidak mungkin binasa. Pada tahun 383 Agustinus bersama Alipius, sahabatnya, hendak berangkat ke Roma dan Milan untuk mengajar. Monica tidak setuju karena waktu itu Roma buruk peradabannya. Di pantai menjelang keberangkatannya, Monica menawarkan hanya dua pilihan kepada Agustinus. Pulang dengannya atau Monica ikut dengan Agustinus ke Italia. Dengan tipu dayanya Agustinus meninggalkan ibunya seorang diri di kapel Beato Ciprianus yang terletak di tepi pantai. Sementara ia dan Alipius berlayar ke Italia, Monica amat sedih. Seorang diri ia menyusul Agustinus ke Italia. Penderitaan berat ditanggungnya terutama karena kapal yang ditumpanginya hampir karam karena badai. Tuhan menguatkan Monica dengan janjinya bahwa ia akan bertemu dengan puteranya sesampainya di Italia. Monica bersahabat baik dengan St. Ambrosius, Uskup kota Milan. Agustinus mulai tertarik dengan khotbah dan ajaran-ajaran Uskup Ambrosius hingga akhirnya Agustinus dibaptis. Dua bulan kemudian, yaitu bulan Juni tahun 387 Agustinus, Alipius dan Monica berencana pulang kembali ke Tagaste, Afrika. Dalam perjalanan pulang mereka singgah di Ostia, di dekat mua sungai Tiber. Monica dan Agustinus mereka berdua berdiri bersandar pada jendela rumah persinggahan mereka. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik mengenai seperti apa kiranya kehidupan para kudus di surga. Diliputi rasa bahagia yang amat sangat Monica berkata kepada Agustinus, Anakku, bagiku tidak ada lagi yang dapat memukauku dalam kehidupan ini. Apa lagi yang dapatku perbuat di dunia ini? Untuk apa aku di sini? Tentahlah, tak ada lagi yang kuharapkan dari dunia ini. Ada satu hal saja yang tadinya masih membuat aku ingin tinggal cukup lama dalam kehidupan ini. Yaitu melihat engkau menjadi Kristen Katolik sebelum aku mati. Keinginanku sudah dikabulkan Sephara berlimpah dalam apa yang telah diberikan Allah padaku. Kulihat kau sudah sampai meremehkan kebahagiaan dunia ini dan menjadi hambanya. Apa yang kuperbuat lagi di sini? Lima hari kemudian Monica jatuh sakit. Kepada kedua putranya, Agustinus dan Afigius. Monica berpesan. Yang ku minta kepada kalian hanyalah supaya kalian memperingati aku di altar Tuhan di mana saja. Kalian berada. Hanya supaya ia diingat di altarmu. Itulah keinginannya. Sebab ia telah melayani altar itu tanpa melewati satu haripun. Pada hari yang ke-9 Monica wafat dalam usia 56 tahun. Santa Monica dihormati sebagai pelindung ibu rumah tangga. Pestanya dirayakan setiap tanggal 27 Agustus. Latihan soal. Siapakah Santa Monica? Apa yang dilakukan ketika anak-anaknya berperilaku tidak baik? Apa yang dapat kita telah dani dari Santa Monica? Rangkuman. Santa Monica berdoa selama 20 tahun. Barulah ia melihat Tuhan menjawab doanya. Janganlah kita berputus asa. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kehidup kita. Terima kasih.